ini ketawa nih taruh ini ada di sini nih eh Astrid kau Astrid Sitorus lagi kau pasti pintar nyanyi Astrid ya Astrid ah kau malu-malu eh gak usah malu lah ayo coba sedikit aja kau nyanyi ayo Hai tak segampang itu ku mencari penggantimu eh gampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta kau tahu betapa gue yang ku tanam wii ya udah luar biasa ya udah ya semuanya kita berdua di target operasi ya itu doang banget gua bikin video target operasi tapi kali ini kita pengen seboot lagi ya karena memang ada waktunya dan ada yang mau dilawancarain kali ini kita kedatangan apa ya sesama baru Sitorus sesama baru Sitorus yang pastinya cantik dan juga sangat-sangat menginspirasi karena baru Sitorus selalu menginspirasi ya menurut saya menurut saya sangat menginspirasi nah jadi kita akan kedatangan adikku yang bernama Astrid Sitorus aku kemarin itu ngeliat-ngeliat dari lagi viral di tiktok oke nah ini dia Jaya cantik Wars Sitorus yang selalu cantik pol yani Oke Astrid kabin sebentar ya membawang selalu bertemu diarrhea hai bagai aka המ2 dari tiktok karena kita semua baru Sitorus jadi aku pengen banyak tahu tentang Astrid Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak Astrid perkenalkan diri dulu ke teman-teman? Boleh, nah kalau semuanya perkenalkan, nama ku Astrid Sitorus, tarmi tingga tiga dari Akademi Kepolisian, aku 20 tahun, asal dari Pekan Baru, Paul Dario. Nah Astrid nih, kita pengen tahu banyak soal kamu, kamu ini masuk APOL, masuk APOL ini emang kamu kepengen? Jadi APOL? Atau emang disuruh orang tua? Apa cinta-cinta kamu dari kecil pengen banget gini APOL? Pengen, dari kecil aku pengen masuk APOL. Karena ngeliat abang kan, aku tuh anak ketiga dari 31 tahun. Aku punya dua orang abang, jadi satu-satunya perempuan. Nah, jarak aku sama abang yang utangnya itu 6 tahun kan. Jadi aku lulus SD, dia lulus SMA. Ketika aku udah libur-libur, aku bisa ngikutin abang aku waktu tes APOL. Jadi dari JASMANI, Akademi, semuanya aku liatin, dan aku belajar setiap-setiap lah, oh tesnya itu, ini, tesnya itu, itu. Gara-gara aku banyak tahu itu, aku jadi kayak, nanti kalau misalnya udah gede mau kayak abang juga tes APOL, ya kan, latihan-latihan, latihan, yaudah pas lulus, aku nyoba, tapi, gak segampang itu, gak lagu yang viral di TIKOL. Pas segampang itu. Tentu ada banyak kesulitan-kesulitan yang aku hadapin, yang datang selama lulus SD, sampai akhirnya SMA memutuskan untuk tes APOL. Bahkan di awal sebenarnya aku udah sempat ikut tes Bintara. Terus, kalau kan beda, kalau Bintara itu kuning, APOL itu merah. Pas mau daftar tuh, mama ngeliat, ini apa nih, foto kuning-kuning. Kok, gak merah? Siapa yang mau tes Bintara? Aku, mama. Terus, kata mama, oh, udah, udah, kalau mau tes Bintara, lo usah tes Pol di Sibaburu. Udah, elen aja, kuliah aja kok ya, kata mama lebih kekan. Yaudah, akhirnya ada sedikit-sedikit juga, aku ketukang foto lagi, dan putih jadi latar merah, akhirnya tes APOL. Kenapa aku sempat ragu untuk tes APOL? Padahal kan dari kecilnya udah pengen, wah, tempat, gapap, gini-gini-gini. Nah, jadi, abang yang pertama itu, kan dia tes APOL, tapi jadinya ngambil Bintara. Udah sampai ke kantor daerah, definisinya udah tinggal, biasanya perangkat ke pusat harusnya kan, tapi dia gak pilih. Yang diambil 5 di urutan ke-6, atau yang diambil 6 di urutan ke-7, pokoknya, satu peringkat lagi, gak bisa. Dan sepanjang aku betul abang itu, tesnya mulus-mulus terus. Si, kalau tes mulus, akad demik juga mulus, biasanya semuanya mulus, cuman, akumulasi akhirnya tidak cukup untuk nilai, akhirnya dibawa ke pusat. Jadi, karena di depan matri kita kan, oh, berhasil-berhasil. Jadi, mungkin termotivasi kayak, kalau abang bisa, kok juga bisa dong. Nah, tapi abang aku yang kedua, pas dia tes tahun pertama, kalah. Tahun kedua juga dia kalah. Dan kalahnya itu, bener-bener pas tahap awal banget kan, itu bener-bener bikin aku yang kayak, down pentakalnya, karena, apa sesusah itu ya, gitu kan. Apa karena dulu aku tuh masih kecil, jadi mungkin kiranya gampang-gampang aja, ternyata enggak. Nah, terus, yaudah, aku juga kan enggak ikut bimbel-bimbel, kayak orang lain, aku enggak ada, pokoknya semuanya tuh definisi, yaudah, persiapannya itu sendiri. Dengajarin aku, malah abang aku yang, udah kalah dua kali, dan di tahun ketiga, dia bahkan enggak berani ngambil tes akol kan. Terus, aku sebenarnya udah bilang enggak, kalau misalnya mau bu, yaudah, nanti kita beli. Pokoknya kayak gitu, cuman kan aku sadar ya, buku itu mahal, bimbu juga mahal, sementara aku enggak yakin aja, aku bisa dengan les, aku bakalan otomatis langsung berus gitu. Takut aja kayak, enggak membuahkan hasil kan, aku juga jadinya enggak berangkat. Aku juga mau persiskan diriku sendiri, untuk bisa memujukkan mimpi, kalau itu. Nah, yaudah, tapi akhirnya aku tetap tes. Tapi karena aku ragu-ragu, aku mikir, yaudah, tes pertama, kalau bisa kalah aja gitu. Tes kesehatan kan, jadi yang lain tuh, nangis gara-gara TMS. Aku nangis gara-gara MS. Karena aku mikir, aduh, TMS, kalau aku TMS di tahun ini, enggak apa-apa nih, satu tahun, aku bakalan janji, aku bakalan persiapkan diriku dengan baik, di gap year ini, gitu. Terus kayak, kan orang lain, Mbak, kenapa nangis? Saya MS. Terus orang-orang, terus malah bingung, kan, iya orang MS malah nangis, gitu. Terus, masalahnya tuh selangnya cuma seminggu-seminggu. Jadi, kesehatan, seminggu persiapan lagi buat psikotest. Psikotest, aku juga berharap gini, yaudah, kalau kemarin enggak bisa kalah, yang ini TMS aja Tuhan, nanti kalau ditanya orang kenapa, kejauhan kesalahan tidak baik, gitu. MS itu tidak menunjuk syarat, TMS itu menunjuk syarat. Nah, pengawasnya itu udah bilang, adik-adik, tenang ya, ini tuh psikotest, namanya kejiwaan orang itu setiap hari beda-beda. Ada aja sebabnya bakalan gak sama setiap hari. Jadi, kalau misalnya nanti hasilnya tidak menunjuk syarat, jangan kecil hati, mungkin belum sekarang. Yaudah, malam motivasi gue tuh, yaudah, yaudah, TMS aja Tuhan, TMS aja, nanti kalau orang nanya, kejauhan kesalahan tidak baik, baik saja, terus ternyata, malah itu 75, dan yang paling tinggi taruhnya di polda aku, gitu. Wah. Berarti, selama waktu berikutnya di akademik, seminggu lagi kan, seminggu ini aku bisa belajar apa sih, sampai sampai di akademik, nanti orang-orang kalau di mana, di akademik. Wah, bodohnya orang, pasti kayak gitu kan, atau gimana sih, gak pintar-pintar banget dong gini, pasti orang nanti ngomongnya bakalan, ada aja omongan orang yang gak enak, terus tes lah akademik, ternyata, hasilnya juga, bagus-bagus aja, bisa-bisa aja kan kerjainya, tapi, nah, kenapa aku bisa ngerjain, itu adalah karena, Tuhan yang, berkehendak, yang berkati, berku. Karena apa ya, aku kan gak beli, mahal, atau gak ikut bimbel yang mahal, terus, waktu kumpul sama teman-teman, mereka pada bilang kayak, bimbelku ini 30 juta, 20 juta, pokoknya, puluh-puluh-puluh juta gitu, kita yang gak bimbel sama sekali, kayak, aduh Tuhan gimana ya, caranya bertempur melawan, sekian banyak orang kayak gini, dengan gak ada, mengeluarkan modal besar-besar banget, ya, paling besar kayaknya beli perangkok deh, ya kan, eh perangkok apa sih, beli matrai, 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 ini kan pendaftaran, itu doang kayaknya yang paling mahal, karena satu, 10 ribu, terus, gimana ya, yaudahlah, akhirnya aku mau beli buku, kemarin, kemarin kan ditawarin gak mau, beli juga gak mau, gara-gara, tapi aku beli buku yang paling murah, yang, justru sih, buku paling murah itu, berisi, sekumpulan soal yang ternyata, besok, gak apa sih, cuman beda variable doang, dikeluarin lah besok itu diusian, karena aku belajarnya malam itu-itu doang, dan besok itu hasilnya kurang lebih sama lah ya kita bilang, ya, kalau ditanya kenapa bisa sama, bukan soalnya yang bocor, tapi itu adalah cara aku yang bekerja, untuk membantu, aku bisa melalui, tes akademik itu, karena just money-nya udah, cukup matang saat itu, jadi setelah melalui tes akademik, sebenarnya aku udah yang mulai, tenang-tenang gitu kan, karena dirasa larinya juga udah, ya saat itu udah bisa lah, sebagai uturan catar ya kan, sangat penting, terus, tapi gak berhenti di situ aja, setelah Anda, menuju ke pusat, Hamin 7 berangkat ke pusat, udah dibilang sebenarnya, jangan keluar-keluar sendiri, kalau mau ada apa-apa, sepisa mungkin orang lain aja yang, lakukan gitu, tapi di Hamin 7 itu, aku tetap ngotok, buat beli, makan-makan diet aku, karena aku dulu itu dendut ya kan, dendut-dendut, dan makanan itu beda lah pokoknya, makanan-makanan diet aku itu habis, jadi aku pengen beli sendiri, pulang dari supermarket itu, aku nabrak, kambing, ya kan, nah, sebenarnya kalau misalnya, dipikir-pikir, itu tuh keselakaannya biasa aja, tapi rukanya yang luar biasa, lebar, dan ada di mana-mana, banyak titik, dan kalau misalnya, dibawa ke tes kesehatan, pasti tidak memenuhi syarat, karena udah dibagikan penggiatnya, tanggal sekian tes ini, tanggal sekian pemulangan tahap satu, tanggal sekian ini, aku yang kayak, oh, oke, 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 kayaknya aku cuma beli, perlengkapan, bawa baju, cuman utuh, sampai pemulangan tahap satu, karena aku merasa, udah lah, gak ada harapan lagi ya kan, lebih dari 5 cm, semua itu soalnya lukanya, seminggu bisa sembuh, sejauh mana sih kan gitu, sampai lari Semarang ya kan, hari pertama, ternyata teman calon tamis, satu pengiriman itu, positif COVID, besoknya, kami yang satu folder jauh, dan folder-folder lain, yang teridentifikasi, ada, yang positif itu, di visualasi, makin hopeless kan, ternyata jauh-jauh ke Semarang, cuman buat tau, bedanya udah di Semarang, baru-baru, musah gitu kan, mending jangan gue habis sejauh ini gitu, udah marah, udah doktor, udah kesel sama Tuhan, itu kesalahan yang paling besar, tapi ternyata justru, dengan aku di isolasi, itu adalah cara Tuhan, menyelamatkan aku, daripada, kesehatan yang, memperhatikan luka-luka, luar itu tadi kan, jadi kita kan di isolasi, untuk keselesaian yang teriksa, itu udah yang kayak, suatu hari yang teriksa yang, yang sehat, jadi mungkin tenaganya udah sisa-sisa kali ya, dan kita juga kan, di tempat-tempat yang isolasi, itu justru, gara-gara itu, luka-luka itu tuh gak kelihatan, nah yaudah, aku pokoknya di isolasi, sampai semuanya itu, aku laluin sambil isolasi kan, gara-gara, positif, ada teman aku yang positif, nah terus, oh apa ya Kak? terus, gak apa-apa, hai, dong si Pacai, akhirnya, kuji Tuhan, tulus, dan ikut pendidikan, gitu, halo, ada tamu, oh, orang tuamu, bukan polisi Pak Tua, gak malas sama Bapak itu, gak ada, pokoknya, seluruh kita gak ada, yang terpatunya polisi, Tapi ya abang yang pertama kali Di keluarganya kita Terus gimana tuh dengan stigma orang-orang yang bilang Kalau mau masuk akwal itu harus bayar Harus nyiapin duit sekian Kalau gak ada backup orang dalam gak akan bisa gitu Itu gimana kamu nanggepin stigma-stigma itu ada gak? Nah justru karena Nah itu di awal waktu abang yang tes itu ada Karena kan orang-orang mikirnya Ah si Torus itu tuh banyak duitnya itu Makanya nanya dimasukin tes polisi gitu kan Terus setelah abang juga jadi bintara kan Kita kan bukan dari keluarga yang kaya raya gitu kan Orang-orang bilang Bukan nah habis deh pengen nih ala kia ala nih Masuk polisi anak nih mana Padahal tuh emang masuk polisi pun Kita gak punya duit gitu loh Nah setelah abang aku yang kedua bisa masuk Orang-orang yang kaya oh iya ya Ternyata tuh masuk polisi itu tuh gak pake duit kayak dibilang orang-orang Kan orang-orang bilang Kalau mau masuk polisi tuh bagian anak-anakmu siapa sih? Kayak gitu-gitu kan Orang-orang kan bagiannya mungkin general atau Tak apalah gitu kan jabatan dan pangkatnya Terus kita gak punya Nah bapak itu selalu bilang Karena aku pernah tuh ditanya kayak gitu langsung tuh Pak katanya kayak gini-gini Bapakmu siapa sih general bukan gini-gini Terus bapak bilang gini Bapakmu lebih dari empat loh bintangnya buru Kata bapak gitu kan Aku justru belum par ya kan gitu maksudnya Bapakmu itu punya bintang lebih dari empat Semua yang di langit itu punya-nya Tuhan itu bapakmu jangan lupa ya nang Kata bapak gitu kan Sudah terlalu jauh kali aku ya Dari Tuhan karena Tuhan sendiri Gak mengandalkan Tuhan lagi Di antara semua kesulitan itu Terus Ada juga Yang bilang Cuman 30 dari 34 provinsi Pada saat itu provinsi masih 34 Terus bapak bilang 30 Satupun itu dari 34 Kau lah satu itu Dan orang-orang Setelah melihat aku jadi yang kayak Oh iya ya Sitorusnya gak dong Haping nihalaki Boi gabem polisi anak Nah kayak gitu-gitu kan Terus orang-orang justru Ada satu gereja Satu tempat tinggal Itu yang kayak jadi lebih persia diri aja Walaupun mungkin mereka juga Sama-sama gak punya uang gitu kan Astri bisa loh Anaknya juga bisa Nah kayak gitu-gitu Dan setelah itu Puji Tuhan mereka nanya Ke mama caranya kayak gimana Terus dilahsin Dibantri arahin Ada-adek yang di deket-deket aku Tempat tinggalnya Banyak yang masuk ya Walaupun mungkin bintara kan Cuman selama ini mungkin Dia gak punya keberanian Untuk sekedar tes bintara Atau tanpa-tanpa sekali tuh Kan kayak gitu Aku kayak anak kecil kebanyakan sih Cita-citanya sebentar dokter Sebentar kusus Sebentar penyanyi Gak sih gak Aku gak pernah kepikiran jadi Penyanyi Karena aku justru sebenarnya Gak pernah persia diri sama suara aku Justru aku lah yang buat aku Jadi kayak Oh Terus percaya diri Mungkin bener kali ya Suara aku bagus Karena Kalo aku mau jadi penyanyi Aku dari kecil nyanyi Tapi Dari kecil juga aku kalo lembut Kalah gitu Yang paling ngertot Di rumah Supaya aku nyanyi itu ya Mama gitu kan Bunda haran Pokoknya Setiap ada Natal tuh Di gereja Gak pernah Satu tahun Ada Natal yang kelewatan aku nyanyi Pasti wajib nyanyi Entah itu prosesi Nyanyi pasipan Itu kan Udah pasti Tiba-tiba pulang sekolah Dek-dek ayo latihan nyanyi Latihan nyanyi Gak tau mak Ini Mau Natal Natal aman Natal Inas Mau Natal Pasti ada Muka aku dan suara aku disitu Mengisi acara Natal Kayak gitu-gitu kan Nah Terus Nah yang pasti Mau masuk polisi tuh Gara-gara ngeliat abang sih Walaupun sempat Bumbur-bumbur kan Gara-gara Orang bilang Mau jadi apa Kalau udah gede Mau jadi polisi Pertama sih yakin kan Terus Kayak gini Mau jadi polisi Biasa Aku aja Ganti sekali Udah lah Ganti lah Mimpimu Gitu-gitu ya kan Terus kayak Satu-dua orang masih Apa sih yang punya bibit Kenapa Kok jadi orang lain yang sewa Tapi Semakin banyak yang ngomong Surut juga kan Lama-lama ya kan Terus Itu kenapa aku juga Sempat berganti kan PN-nya Bintar aja Enggak usah aku Karena aku merasa Terlalu berat Ternyata Tuhan memberikan jalan Iya Pasti Emang dulu berapa Berat badannya Astrid? Kenapa kak? Dulu berat badannya Berapa emang Gendutnya segimana? Orang-orang nanya ini tuh Tinggiku 150 Berarti 80 Wah Itu lumayan loh Itu lumayan loh Effortnya untuk dietnya Iya Itu berarti Kenceng banget tuh dietnya ya Dietnya kenceng lah ya Oke Kita sekarang harus Dose artnya denger Tadi Oh iya Buktikan dulu Pengen denger suaranya Astrid Yang katanya nyanyi di gereja-gereja Coba buktikan Pengen denger dong Kita ngeliat di tiktok kan Nyanyi lagu yang Tidak segampang itu Mewakili Perjuangan Esther Yang tidak segampang itu Untuk menjadi Apol loh guys Boleh 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 Tidak segampang itu Tidak segampang itu Tidak segampang itu Keren Dekat anak-anak Disukai anak-anak Suaranya bagus Disukai Pria-pria Disukai pria-pria Sudah punya belum pacar? Sudah punya belum ya Ini banyak yang mau daftar nanti Lewat saya kalau mau daftar Bapak Tunggu aja ini Yang penting Belajar dulu ya Berhati dulu yang benar Satu tahun lagi Masih Satu tahun lebih lagi Suduruh di tingkat empat itu saat-saat kritis Biasanya Harus hati-hati Jangan sampai Tersandung di tengah jalan Ini kata-kata motivasi Oke nah Terakhir nih Sebelum kita tutup Kita udah sangat-sangat terinspirasi Teman-teman di rumah juga terinspirasi Sama ceritanya Astrid Asif bolong kasih kata-kata motivasi Buat teman-teman semuanya Yang lagi berjuang juga Buat cewek-cewek Yang lagi Gak percaya diri Gak percaya diri Mungkin juga lagi badannya gemuk Atau kayak Aku gak punya backup-an Lu gak punya duit Atau segala macamnya gitu Boleh gak kamu kasih kata-kata motivasi Pesannya Buat teman-teman semua Yang sedang Untuk tes Apo Masuk Semua matra lah Ngawai-ngawai kuliah juga Atau untuk Yang sedang berjuang Berjuangkan hal apapun luar sana Percaya sama diri sendiri Fokus pada tujuan Dan jangan lupa berdoa Kalau Simpelnya Ini pesan yang Udah serimat lah kita dengerin Ora eplabora Karena ya berdoa Dan bekerja Karena Kita tetap harus Menyerahkan Semua rencana Dan bekerjaan kita Kepada Tuhan Tapi Sambil kita menyerahkan Semua Sambil tetap kita Melakukan yang terbaik Yang bisa kita berikan Kepada Tuhan Ataupun terhadap Hal yang senang kita perjuangkan Dan Apa ya Semua orang itu Pasti punya jalan yang Kesempatan untuk mencoba Hal yang dia inginkan Dan diperjuangkan Ya Oke Keren Oke keren ya Abangnya dinas dimana Dua-duanya Abang Abang dinas dimana Abang dinas dimana Abang yang pertama Ke dinas di Polres Ibu Di Rescrim Abang yang kedua Grimo Dapak Deket rumah dong ya Mudah-mudahan Nanti satu kantor lagi Iya Nanti satu kantor lagi Oke lah ya Oke udah Ada lagi Sudah Salam hormat Buat Bapak Buat Mama ya Salam dari Kita sama-sama Sitorus Boltok juga ya Sitorus Pride Sitorus Pride Ya Oke Salam juga buat abangnya Salam juga buat teman-teman Tarunnya Apol Buat para pengasuhnya juga Buat yang pegang akun Koperasi Apol itu yang sering jadi Tontonan kita nih sekarang Iya Udah saya follow kok itu Iya Oke Saya pikir itu aja Ya Terima kasih Asrit ya Oke Dadah Terima kasih Terima kasih.